Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabarnya nih hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Di video kali ini Stigarden akan berbagi lagi tips cara menyumburkan tanaman ya sahabat dan merawat tanaman cabai Nah kita berbicara dengan tanaman cabai ya sahabat Kita sebagai pecinta tanaman cabai harus betul-betul merawatnya supaya tanaman tersebut tumbuh subur, sehat, hijau royo-royo mulai dari batang, daun, dan tunas-tunas yang baru Nah di dalam pertanian terutama pada tanaman cabai sahabat pasti mengalami daun cabai yang keriting Dan bayangkan sahabat kalau kita menanam 1 hektar tentunya akan sangat rugi ratusan juta rupiah Kalau itu semua kita tidak betul-betul merawatnya Tapi gak usah khawatir ya sahabat itu semua bisa diatasi Kita akan merawatnya menggunakan bahan-bahan yang sangat murah meriah dan bahan-bahan yang sangat sederhana Nah pasti sahabat istri penasaran kan bahan apa yang akan saya gunakan Dan sebelum kita lanjut Alangkah baiknya sahabat dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe Kemudian aktifkan lonceng notifikasi Agar di setiap video baru dari channel ini sahabat tidak ketinggalan notifikasinya Oke sahabat kita lanjut ke proses peracikannya Oke sahabat terima kasih yang masih menunggu Langsung saja ya sahabat Disini kita pertama itu siapkan ember atau wadah seperti ini Kemudian jika sudah langkah selanjutnya kita masukkan air bersih ya sahabat Dan disini untuk air bersih banyaknya yang kita gunakan adalah sebanyak 1 liter ya sahabat Kemudian jika sudah langkah selanjutnya kita masukkan bahan pertama Disini untuk bahan pertama saya gunakan garam halus ya sahabat Atau jika sahabat punya bisa menggunakan garam kerosok Dan disini banyaknya yang kita butuhkan kita hanya membutuhkan 1.4 sendok makan saja Jadi sangat hemat dan sangat murah ya sahabat Dalam suatu bukus itu bisa digunakan berkali-kali dalam pembuatan pupuk Kenapa saya gunakan garam? Karena garam itu memiliki kalium dan magnesium yang bisa menetralkan asam tanah dan juga menyuburkan tanah ya sahabat Dan juga bisa menyehatkan tanah Oke sahabat jika sudah kita adu-adu seperti ini hingga tercampur dengan merata Oh ya sahabat sebelum kita lanjut mohon dukungannya ya sahabat Jika video ini bermanfaat Mau dukungannya untuk like, share dan juga subscribe-nya Karena satu subscribe itu sangat mendukung sekali untuk perkembangan channel ini Yang sudah subscribe semoga rezeki kalian tambah lancar ya sahabat dan tambah sukses Oke jika sudah tercampur dengan merata seperti ini Langkah selanjutnya kita masukkan bahan kedua Nah disini untuk bahan kedua saya menggunakan pupuk NPK 16 ya sahabat Dan banyaknya yang kita gunakan kita hanya membutuhkan setengah sendok makan saja Nah sahabat NPK ini merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak sekali digunakan ya sahabat Baik untuk tanaman perkebunan ataupun sekejar untuk tanaman hias Pupuk ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman dengan cepat Dan dapat menyuburkan keseluruhan dari tanaman Mulai dari daun, bunga, batang, serta akar tanaman Itu semua apabila kita menggunakannya dengan tepat dan benar ya sahabat Kenapa demikian? Karena bila kita salah dalam menggunakannya Yang terjadi malah tanaman kita itu akan rusak ya sahabat Oke ini kita adu-adu seperti ini hingga semuanya itu tercampur dengan merata ya sahabat Nah bagi sahabat isti yang tanamannya itu mengalami keriting dan terkena oleh hama Silahkan mencoba menggunakan bahan-bahan ini ya sahabat Bahannya pun murah dan mudah sekali untuk kita dapatkan Dan kita itu beli 1 kilo Atau bahkan beli setengah kilo itu bisa ya sahabat Harganya juga sangat murah untuk pupu NPK mutiara ini Ini kita coba semoga hasilnya bisa memuaskan ya sahabat Tidak mengalami yang namanya keriting lagi Oke lanjut jika sudah tercampur dengan merata seperti ini Langkah selanjutnya ini cairan bisa langsung kita gunakan ya sahabat Dengan cara kita kocorkan Ini caranya beri 200 mili pertanaman Kemudian kita berikan setiap 1 minggu sekali secara rutin Nah ini bisa diaplikasikan di dalam pot atau polybag maupun di lahan yang luas ya sahabat Jadi tidak hanya di dalam pot saja bisa kita aplikasikan di dalam lahan yang luas Ini juga bisa kita aplikasikan pada semua jenis tanaman Tidak hanya tanaman cabai saja Pokoknya bagi sahabat istri yang mengalami tanamannya itu keriting dan terkena hama Silahkan mencoba merawat tanamannya menggunakan cara ini ya sahabat Semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan kita Nah demikianlah sahabat istri cara mengatasi dan keriting Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi sahabat istri semua Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa